Ketika era Lionel masih mulai mendekati akhir, Argentina sudah jauh-jauh hari mencari sosok baru yang dapat meneruskan jejak kesuksesan sang mega bintang. Dan salah satu pemain muda potensial yang menarik perhatian adalah pemain saya planus, bernama Pedro de la Vega. Saat usianya masih 18 tahun, ia sudah menjadi salah satu komoditi panas di Amerika Latin hingga Eropa. Dengan kecepatan dribbling serta kontrol bola yang atraktif dan menawan, membuat beberapa pihak menyebutnya sebagai Lionel Messi versi baru. Lantas, siapa Pedro de la Vega sebenarnya? Sehebat apa dirinya? Dan bagaimana kiprahnya sekarang di tengah usianya yang baru menginjak 22 tahun? Pedro de la Vega yang lahir di Olavaria, Argentina pada 7 Februari 2001. Tumbuh di lingkungan yang mendukungnya untuk berkembang menjadi seorang pesepak bola profesional. Langkah pertamanya di dunia sepak bola datang bersama tim lokal Ferrocarril. Sebelum ia melakukan perjalanan ke ibu kota Argentina pada tahun 2012. Di usianya yang baru menginjak 11 tahun, Pedro sempat menjalani laga uji coba dengan Boca Juniors dan River Plate. Namun tak satu pun dari raksasa Argentina tersebut yang mau menawarinya tempat di akademi mereka. Sebaliknya, ia kemudian mendarat di Lanus, sebuah klub yang bermain reguler di kasta terata sepak bola Argentina, namun tak memiliki sejarah maupun basis fans fanatik seperti halnya Boca maupun River Plate. Selama bertahun-tahun mengasah kemampuannya di Akademi Lanus, Pedro dikenal karena kecepatan, dribbling hingga naluri mencetak golnya yang luar biasa. Tak heran jika dirinya sering diplot sebagai winger ataupun goal getter sekalipun. Pedro juga menunjukkan kepemimpinan dan etos kerja yang kuat, sehingga membuatnya menjadi salah satu prospek terbaik di Akademi Lanus. Melihat potensi besar yang dimiliki De La Vega serta penampilan ciamiknya di sana. Di tahun 2017, ia dinobatkan sebagai pemain muda luar biasa oleh Asosiasi Sepak Bola Argentina. Sebelum akhirnya, sang pemain mendapatkan tiket promosi ke tim senior Lanus di tahun 2018. Ia menjalani debut profesionalnya di Liga Argentina bersama Lanus saat usianya masih 17 tahun. Kendati demikian, anak muda itu harus diperlihatkan untuk berjuang, dan gagal, serta menahan air mata saat Lanus kalah telak 5-1 dari River Plate. Namun semenjak saat itu, Pedro De La Vega menjelma jadi pemain regular di tim senior Lanus. Dan terus mengembangkan permainannya hingga menjadi salah satu pemain muda paling menjanjikan di Argentina. Performa apik Pedro di level klub tak lepas dari perhatian tim nasional Argentina. Dirinya kemudian dipanggil untuk pertama kalinya ke tim nas Argentina U20 untuk kejuaraan Copa America Sub-20. Pada tahun 2019, Pedro De La Vega juga menjadi bagian dari skuad Argentina U20 yang berpartisipasi dalam Piala Dunia U20 di Polandia. Dalam turnamen tersebut, Pedro tampil mengesankan dan membantu timnya mencapai babak delapan besar sebelum akhirnya tersingkir oleh Mali. Penampilannya yang menawan di turnamen internasional ini semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu prospek terbaik sepak bola Argentina. Taplak dirinya digadang-gadang bakal menjadi penerus sang mega bintang Lionel Messi. Pedro dan Messi sama-sama dikenal karena kecepatan, kelincahan, dan kemampuan mereka untuk melewati pemain lawan dengan mudah. Kemudian Pedro dan Messi punya kesamaan dalam hal posisi yakni sebagai pemain sayap ataupun penyerang. Mereka berdua memiliki kemampuan untuk bermain di kedua sisi lapangan dan seringkali berperan sebagai pencetak gol atau playmaker bagi tim mereka. Meskipun Pedro masih muda dan belum mencapai tingkat kemampuan Messi. Potensi yang dimilikinya juga menunjukkan bahwa ia dapat mengembangkan gaya bermain yang mirip dengan sang mega bintang di masa depan. Mengingat usianya kini baru menginjak 22 tahun. Meningkatnya kasus DBD di Argentina juga berdampak pada sepak bola mereka. Menurut laporan terbaru dari Kementerian Kesehatan Argentina, terdapat lebih dari 41.257 infeksi dilaporkan. Dan salah satu korbannya adalah Pedro de la Vega. Winger lanus itu menunjukkan gejala yang sesuai dengan demam berdarah beberapa waktu lalu pasca menjalani studi medis. Ia pun absen membela lanus selama hampir 3 minggu. Kendati demikian saat ini Pedro telah dinyatakan sembuh dan bergabung kembali dengan skuad lanus. Dirinya juga telah bermain lagi ketika lanus menang tipis 1-0 atas hurakan dalam lanjutan Liga Argentina. Di musim 2022-2023 ini, Pedro de la Vega tercatat telah bermain di 12 laga lanus dengan menyumbang 2 gol plus 1 asis. Pemain yang juga memiliki garis keturunan Italia ini memang sedikit meredup dalam beberapa musim belakangan. Terlebih di musim 2021-2022 kemarin. Winger 22 tahun tersebut harus absen hampir semusim penuh lantaran di terpah cedera ligamen. Kendati potensi besar yang dimilikinya sempat membuat sejumlah raksasa Eropa kepincut padanya. Namun lagi-lagi cedera menjadi penghalang kebintangan pemuda Olavaria tersebut. Tak pelak dirinya sampai saat ini hanya bermain bagi lanus saja. Dan belum pernah sekalipun berpindah klub ataupun mencicipi atmosfer sepak bola Eropa. Kendati demikian tak menutup kemungkinan juga. Bahwa Pedro de la Vega bakal bersinar di musim-musim mendatang dan menyeberang ke tanah Eropa. Jika kalian setuju dengan video ini bisa share ke media sosialmu. Agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.